hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys balik lagi dalam pikir disini kita punya pasien disini yang pengen kita percepat secara operasionalnya so kita nggak lagi jualan yang lain-lain kita bakal tunjukin ini boleh jadi contoh kasus buat kamu yang memang nanti punya laptop yang udah umurnya cukup tua karena di depan saya ini sekarang ada Acer Aspire A14 ini udah lumayan lama ya i3 gen 6606u nah terusnya masih udah lumayan dia pakai nvd-nya sudah g-force ya udah ada dedicatednya terus udah ramnya ada 4GB dan dia masih pakai harddisk 1000GB nah ini kamu punya laptop yang seperti ini yang udah cukup jadul tapi sepertinya saya masih mungkin masih cukup mumpuni bisa nggak sih di upgrade itu kan pertanyaannya Oke well itu tergantung banget sama kebutuhan kamu ya kalau case yang saya hadapi saat ini adalah memang ini lumayan lambat jadi kalau kamu lihat ini cukup ada delay jarak antara ketika saya mencet startnya tapi ini udah nggak sempurna nggak terlalu lambat juga ya kebutuhan kamu sampai mana untuk apa sih kalau kebutuhannya kamu berharapnya untuk jangka panjang dan bisa dengan OS terbaru tentu ini bukan opsi yang terbaik ya tapi kalau misal kebutuhannya cuma untuk ngetik-ngetik aja words atau office-office yang kerjaannya yang tidak terlalu berat ya kamu nggak lagi main Excel dengan banyak makro saya rasa ini masih bisa dioptimasi nah dan ini yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini kita bakal optimasi laptop yang seperti ini supaya jadi lebih oke oke diagnosanya dulu saya tadi yang pasti pertama dia punya masalah di harddisk kenapa di harddisk harddisknya rusak enggak harddisknya masih sehat 100% tapi dia pakai Windows 10 so satu hal yang mungkin jarang dibahas oleh orang-orang adalah bahwa Windows 10 pada beberapa tahun terakhir ketika update-nya sebelum berganti ke Windows 11 menjadi sangat tidak ramah sama harddisk nah ini kita bisa lihat ya di sini ya Nah saya bisa tunjukin di sini dia 100% terus disini padahal ini lagi itu dari tadi kita nggak buka apa-apa ini baru start tapi harddisk selalu 100% kenapa karena Windows 10 itu punya sistem search yang selalu kerja di belakang jadi dia akan selalu indexing untuk nanti memudahkan kita ketika suatu waktu kita pengen nyari tapi permasalahannya dia membutuhkan kecepatan yang cukup tinggi dan harddisk enggak support jadi jadi inilah permasalahannya untuk semua laptop atau PC yang masih pakai harddisk Windows 10 tapi pakai Windows 10 apalagi Windows 11 tentunya karena nanti harddisknya akan kecapean ngos-ngosan jadi ini dulu yang akan kita perbaiki kedua tentu performanya dari sisi RAMnya yang memang masih 4GB dimana 4GB ini bukan apa ya bukan ukuran yang cukup jadi kalau dari tahun 2020 saya udah bilang bahkan dari zamannya COVID saya bilang 4GB itu enggak cukup apalagi dengan model sekarang kita yang banyak zoom ya jadi 4GB itu ya enggak jadi kita bakal naikin di RAMnya dan kita bakal ganti harddisknya sama SSD nah pertanyaannya adalah worth it enggak sih bang untuk ngeluarin dana sekian banyak untuk upgrade ini tergantung ya baliknya kita di saya bilang kalau kebutuhannya cuma untuk ngetik-ngetik worth it tapi kalau kamu kebutuhannya ingin lebih panjang lagi jangka panjang lagi ingin yang performanya wah tentu ini bukan pilihan yang akan saya rekomendasikan saya lebih merekomendasikan kamu nabung lalu ambil laptop baru yang harganya di kisaran 6 juta yang sekarang udah cukup oke jadi itu nah terus lagi satu lagi catatan berikutnya adalah dia sudah pakai Nvidia dedicated tapi permasalahannya ada pada Core i3 nya yang masih G6 dimana G6 ini masih belum TPM2 konsekuensinya kamu enggak bisa pasang Windows 11 disini jadi ini adalah Windows 10 jadi Windows 10 adalah OS terakhir dari seri Windows yang bisa kamu pakai dalam settingan default ya kalau tidak default tentu saja kamu bisa pakai Windows 11 udah banyak cara untuk ngakalin bisa pasang Windows 11 tanpa TPM2.0 jadi enggak ada masalah sebetulnya tapi tentu kalau kamu pengen defaultnya yang standarnya yang aman-aman aja ya maka kalau kamu pakai dari Intel seri gen 7 ya dari gen 7 kebawah maka opsi kamu adalah mentoknya di Windows 10 yang Windows 10 ini tahun depan bakal habis supportnya dari Microsoftnya dan konsekuensinya kalau supportnya habis maka dalam berapa tahun berikutnya kita udah enggak dapat lagi support maka enggak dapat lagi ceritanya update Google Chrome dan lain-lain yang ya tentunya akan mengambat kalau kamu butuh sama aplikasi-aplikasi terbaru jadi ya kalau kamu butuhnya untuk ngetik-ngetik aja ini masih worth it bisa di-upgrade aman gitu loh daripada kamu ngeluarin 5 juta 6 juta cuma buat ngetik aja kalau kebutuhan cuma ngetik sama browsing aja tapi kalau kamu butuh lebih selesai enggak recommend untuk ini di-upgrade saya lebih rekomen kamu untuk ngabung dan ambil yang terbaru nah karena ini kebutuhannya untuk ngetik kita bakal upgrade dan apa aja sih yang bisa kita upgrade tadi saya bilang HDD-nya kita ganti SSD dan kita ganti RAM-nya dan kita akan masuk proses upgrade-nya well langsung aja kita upgrade ini udah saya siapin kita bakal pakai SSD dan kita udah ada RAM tambahan jadi kita bakal bikin RAM-nya jadi 4 dari 4 jadi 8GB dan harusnya kita bakal ganti SSD nah disini RAM-nya dia ada 2 slot ya 2 slot SODIMM DDR4 kita pasang di sini udah ada 4GB bawaannya dan disini kita pasang tambahannya 4GB oke next harddisk-nya harddisk-nya ini sebetulnya udah saya copot tadi karena saya udah bikin cloning-nya ya jadi kita clone sistemnya ke SSD supaya kita enggak perlu install ulang nah harddisk-nya ini kita bisa manfaatin ini ada dua opsi ya kalau kamu punya harddisk-nya kayak gini kamu bisa pindah ke sini kamu bisa pakai caddy atau kamu jadiin dia harddisk eksternal untuk yang kesini kita bakal jadiin dia harddisk eksternal so kita pasang ke sini kita tutup nah sekarang gimana untuk penggantinya kita udah ada SSD kita akan pasang di sini SSD-nya kita pasang di sini dan kita tutup lagi eh kita kenceng nanti kalau udah fix ya ini aman dan kita akan nyalakan sekarang dengan SSD yang sebelumnya sudah kita clone jadi catatan lagi harddisk yang tadi sistem yang ada di harddisk tadi sudah di clone ke sini ke SSD yang saya pasang jadi harusnya ini udah siap dipakai oke ini udah masuk jadi karena tadi sistemnya udah kita clone dia udah tinggal dipakai kita cek apakah haramnya sudah terbaca teman-teman bisa lihat ya di sini ada peningkatan secara performa karena tentu tadi kita pakai harddisk yang sekarang kita pakai SSD dan saya akan tunjukin kenapa ini meningkat nah misalnya kita lihat di sini ya ke performa kita lihat teman-teman bisa lihat prosesnya di disk yang tadi baru mulai itu udah 100% ini cuma 5% 4% nah kalau masih 4% 5% ini berarti karena kecepatan SSD ini bisa menghandle kebutuhan si Windows 10 untuk searching index ya index searchingnya jadi dia masih aman dan kalau karena dia masih aman berarti dia nggak overload dia nggak bottleneck jadi ketika kita operasikan untuk yang lain-lain dia aman beda sama kalau nanti disknya udah 100% ketika disini 100% maka kita akan sulit sekali untuk menggunakan apa ya menggunakan mengaplikasikan program-program yang lain karena memang dia udah ke apa ya terbebani secara disini nah disini kita cek lagi RAM-nya udah 8GB so ini udah aman nah kerasa bedanya jadi secara performa oke bisa nggak dipakai bisa banget untuk ngetik-ngetik aman banget tapi balik lagi saya bilang pertimbangnya upgrade-nya buat apa kalau kamu upgrade-nya buat kebutuhan kayak gini yang kayak ngetik segala macem ini masih aman banget dengan tinggal ganti SSD tambah RAM aman tapi kalau kamu butuhnya memang untuk jangka panjang kamu ada keinginan ini bisa bertahan beberapa tahun lagi dengan sistem-sistem terbaru software terbaru maka tentu ini bukan opsi yang kamu inginkan kamu lebih baik nabung dan ambil seri yang terbaru yang sudah support TPM 2 walaupun tentu ada opsi lain kalau kamu pengen pakai Linux atau kamu pakai Windows 11 yang sudah dimodif sehingga tidak memerlukan TPM 2 nya so itu dulu terima kasih udah nemenin saya bongkar-bongkar dan beresin laptop ini mudah-mudahan obrolan kita kali ini manfaat saya Fikir undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih